Kali ini teman-teman kita bakal belajar tentang Ini, Demonstrated Pronouns Apa sih Demonstrated Pronouns? Yo, 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 what up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya, Adi disini teman-teman Pada kesempatan kali ini kita bakal belajar tentang Bahasa Inggris lagi Buat yang di rumah Stay at home, pasti bosen banget kan Biar gak bosen kita cari Kegiatan positif, salah satunya Belajar bahasa Inggris Dengan saya Oke Kali ini teman-teman kita bakal belajar tentang Ini, Demonstrated Pronouns Apa sih Demonstrated Pronouns? Hati-hati banyak yang bilang Kaliannya Demonstrated Pronouns di luar sana Disini pakainya Demonstrated Pronouns Demonstrated Pronouns Giatan teman-teman Oke Apa sih Demonstrated Pronouns? Demonstrated Pronouns itu teman-teman Kata tunjuk di dalam bahasa Indonesia Kata tunjuk di dalam bahasa Indonesia itu ada dua teman-teman Ada ini sama itu Kalau itu buat kata tunjuk yang jauh Kalau ini buat kata tunjuk yang dekat Di dalam bahasa Inggris ada berapa? Ada empat Ini dia nih Terus cara membedakan keempat kata ini gimana? Oke Tanpa lama-lama kita bakal bahas yang pertama Wait Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Dan klik tombol like Oke Langsung ke yang pertama tadi Kata tunjuk itu di dalam bahasa Inggris ada dua Yang pertama that Yang kedua those Nah teman-teman cara membedakannya gimana? Cara membedakannya kalau yang that itu buat kata benda yang satu Kalau yang those buat kata benda yang jamak Langsung ke contoh biar gak bingung Contohnya gini That cat is really good Kalau yang jamak those cats are really good Teman-teman Dilihat kalau yang jamak setelah kata bendanya ditambahin S Maksud saya gini Contoh lagi That book is really nice Yang satunya Those books are really nice Kalian perhatiin setelah kata-kata book S ada S Itu menandakan jamak Oke Kalau dia tunggal teman-teman B nya pake S Kalau yang jamak B nya pake A Satu lagi contohnya Hmm pake A nya That teacher is really handsome Kalau those teachers are really handsome Ada is ada R Kalau jamak pakenya R Get it? Oke Kalau udah paham langsung yang kedua Kata tunjuk ini di dalam bahasa Inggris ada dua Yang pertama this Ada yang yang kedua this Hati-hati salah pengucapannya Karena orang Indonesia kalau yang jamak Bacanya this biasanya Ingat kalau yang satu bacanya this Kalau jamak this Oke Kita kasih contoh nih This book is really good This book is really good Kalau jamak pakenya These books are really good Sama kayak yang tadi Ada penambahan S buat yang jamak To be nya kalau yang jamak pake R Kalau yang tunggal pake S Gitu Contoh lain pakenya This camera is really good Kalau kameranya banyak Ada disini Ada disini Bilangnya gini These cameras are really good Oke teman-teman Semoga paham Dengan penjelasan saya Buat yang di rumah Biar gak bosen Lagi-lagi saya ingatin Cari kegiatan yang positif Nah buat teman-teman Kerjainya gini Tinggal isi titik-titiknya Oke Itu aja pelajaran kita hari ini Thank you so much For watching and joining my video And don't forget to subscribe Like and comment down below Please keep your health Right now See you on my next video Thank you so much for watching and share with you Thank you so much for watching and share with you